Proyek normalisasi sungai di DKI Jakarta yang dikerjakan sejak 2012 tak kunjung tuntas hingga saat ini. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun memastikan normalisasi Kali Ciliwung dilanjutkan setelah sempat mandet di era gubernur sebelumnya yaitu Anies Baswedan. Meski sempat terhenti pada 2018, namun rencana untuk melanjutkan normalisasi kembali belum optimal. Selama eksekusi di lapangan, Pemprov DKI menemui sejumlah persoalan. Jika normalisasi dilanjutkan, tentunya Heru masih akan berhadapan dengan persoalan yang sama. Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengakui program naturalisasi atau normalisasi sungai selama lima tahun terakhir belum optimal. Salah satunya karena sulitnya pembebasan lahan di pantaran sungai. Riza juga sempat menyebutkan, salah satu masalah yang menghambat proses pembebasan lahan adalah adanya sengketa dan mafia tanah. Upaya normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR juga disebut terhambat oleh persoalan pemukiman ilegal yang belum terselesaikan. Riza juga sempat menyinggung bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam membebaskan lahan. Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menilai, terhambatnya pembebasan lahan disebabkan masyarakat yang enggan direlokasi dari bantaran sungai. Menengok ke era Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, Yayat menilai memang pembebasan lahan bisa berjalan. Namun, hal itu bisa berimplikasi pada konflik sosial di masyarakat. Terima kasih telah menonton!